Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada para peserta pelatihan Sob DCR Nasof Faring dan Orofaring, Rumah Sakit Fatmawati dan terima kasih kepada Diklit FS Fatmawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada siang hari ini Perkenalkan saya Fikir Yadi, salah satu anggota SMFDHT, RS Fatmawati Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tips and tricks tindakan Sob DCR pada kasus COVID-19 Kita tahu WHO telah mencanangkan COVID-19 merupakan suatu penyakit global pandemi di dunia Dan replikasinya virus berada di seluruh nafas atas yang mengenai reseptor S yang sehingga akan menyebar ke alveoli dan bisa mengakibatkan beberapa persen kematian Insiden di Indonesia pada per hari ini sekitar 83.000 positif dengan angka kematian kurang lebih 3.900 kematian Posisi ini merupakan satu tingkat di bawah posisi Cina sehingga keadaan ini cukup mengkhawatirkan dan mudah-mudahan ke depannya bisa menurun bagaimana kita memprediksinya tentunya kita telah tahu bahwa pemerintah telah mencanangkan peningkatan kapasitas pemeriksaan PCR Tindasan swab nasofaring dan orofaring yang baik itu akan membantu program pemerintah ini juga dan membantu memprediksi penyebaran dan tindakan apa yang akan kita lakukan dengan menghasilkan suatu hasil PCR yang baik dapat dipercaya salah satunya adalah tindakannya kita perlu inform konsen dan mengisi formulir COVID yang baku baik jika kita mendapatkan suatu ruangan tekanan negatif wajib melakukan dan memakai APD lemak level 3 yang melakukan atau operator yang melakukan swab sebaiknya mengetahui pengetahuan anatomi dengan baik dan melakukan cara pengambilan swab dengan baik selain itu diperlukan juga alat dan instrumen prosedur tindakan yang siap pakai dan memadai lalu tindakan swab ini sebenarnya dapat dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih dan dokter umum kita tahu sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan dari sejawat THT dokter Fathia tentang anatomi saya hanya mengulas sebagian saja di mana hidung ini terdiri dari beberapa nervus atau pesarafan tentunya kita sudah tahu salah satu fungsinya hidung adalah penghidung yaitu disitu terdapat nervus olfaktorius yang berada di atap dari rongga hidung lalu nervus lima yang fungsi sebagai taktil dan nervus fidemius yang mempunyai reseptor thermal nervus-nervus ini yang bertanggung jawab menyebabkan atau merangsang suatu nyeri jika rongga hidung dimanipulasi dan kita tahu bahwa pada peniksaan PCR target yang dicapai atau dituju adalah nasofaring dan orofaring pada swab nasofaring dan orofaring kita perlu memerlukan harus untuk mencapai nasofaring kita harus melalui hidung karena nasofaring berada di posterior dorik warna yaitu ujung dari rongga hidung dengan memasukkan pada nasofaring dan orofaring ini terdapat refleks batuk dan muntah terutama muntah pada daerah orofaring hal muntah dan batuk ini dapat mengakibatkan aerosol generating pseudur adanya suatu aerosol yang membawa virus dan dapat menularkan kepada pengeriksa atau operator sehingga diwajibkan untuk memakai alat perlindung diri level 3 alat perlindung diri level 3 ini adalah wajib jadi jika melakukan swab wajib memakai alat perlindung diri level 3 selain itu menuju nasofaring melalui hidung terdapat beberapa kendala atau risiko dimana yang paling sering adalah epistaksis karena hidung kaya dengan pembuluh darah terdapat dua daerah kumpulan penyaman pembuluh darah yang di depan di anterior adalah peksus keselbah sedangkan yang di posterior adalah peksus woodroof ini kita bisa lihat sekilas tentang anatomi bahwa daerah anterior kita lihat ini adalah dinding lateral ini dinding medial kita bisa lihat daerah anteriornya adalah peksus keselbah dan posteriornya adalah peksus woodroof jadi jika mengenai daerah sini pembuluh darah ini cenderung lebih ke superficial sehingga bisa mengakibatkan trauma dan penderahan penyulit-penyulit pada tindakan slot nasofaring dan oroparing adalah tentunya pada hidung adalah septum deviasi adanya septum deviasi yang ekstrim grade 3 atau grade 2 mengakibatkan daerah rongga hidung menjadi sempur sehingga akan menyulitkan dakwal atau swab itu sampai ke dalam menuju nasofaring sehingga kita perlu tentukan bahwa apakah ada rongga hidung yang punya septum deviasi atau mana kita harus tentukan sebelumnya kedua adalah tumor hidung tentunya kita sudah tahu bahwa tumor hidung akan mengakibatkan daerah itu terobstruksi oleh tumornya lalu ada kelainan-kelainan naris anterior seperti ada sikatrik atau struktur akibat silakaan atau dengan adanya sindroma maksilofasial gangguan dari ukuran dari rahang atau dinding tulang maksilanya sehingga mengakibatkan penyempitan misalnya pasien-pasien dengan sindroma tricholcholine kemudian adalah operatif pasien ini paling cukup sering ditemukan ada beberapa pasien yang psikologisnya sangat takut tentunya kita sebagai pemeriksa kita harus empati dan kita mencoba menenangkan dan memberikan penyataan yang tidak membohongi tapi menenangkan misalnya oh tidak sakit sebenarnya mungkin sakit tapi agak tidak nyaman sedikit tenang saya karena jika pasien itu panik kita juga akan sulit melakukan jadi pertama kita harus menenangkan pasiennya kita sendiri harus tenang kita sendiri mempersiapkannya itu harus sudah siap kita akan siapkan step ini setelah ini step ini jadi sudah ada alatnya jika baik ada yang asisten yang membantu lalu berikutnya adalah gangguan kelainan darah hal-hal ini cukup membuat masalah jika pasien dengan salat alasimia dengan pasien dengan gangguan penyakit sistemik akan meningkatkan resiko kepistaksis walaupun tidak selalu muntah saat tindakan swab rovaring beberapa pasien mempunyai reflect gaging yang berlebih walaupun kita nanti jika melakukan swab pada rovaring biarkan lidah tetap di dalam rongga mulut dan pasien buka lebar dan pasien dicoba untuk diperintahkan untuk berbicara sehingga arpus faringnya akan naik sehingga tidak terlalu merangsang refleks muntah yang tersering adalah false root jadi tidak tepat ini diakibatkan oleh posisi pasien dan posisi memegang swab tersebut dari operator penyulit yang sering adalah epistaksis dan false root karena kurang pahamnya daerah rongga hidung sampai anatomi sampai nasofari jika kita mengarah ke atas kita seperti lihat hidung ini seperti piramid jika kita ke atas akan makin sulit tentunya hal tersebut bisa dihindari dengan adanya tip and strip yang kita akan bahas nanti ini tadi sudah kita jelaskan tumor kafunasi septumasi muntah dan swab pada waktu melakukan swab urofaring kita lihat ini secara ekstrimnya tentunya kalau kita lihat dari gambar tersebut kita tidak memilih di daerah sini kita bisa ambil daerah yang deviasinya tidak menutup jika memungkinkan kita lewat kita swab lagi dengan sisi kontralateral jika tidak kita tidak bisa memaksakan tapi diharapkan optimal pada satu sisi ini contoh-contoh tumor penyebab pepistaksis jadi mungkin kalau sejawat mungkin sudah tahu saya hanya mengulang saja beberapa kasus dari THT yang paling sering adalah karsiromanasofaring angiofibrom ini bukan polip tapi ini sangat kalau berdarah luar biasa menghentikannya sulit dan hemangium ini hal-hal yang jika ada sesuatu durangga hidung yang tidak sesuai dengan anatomi normalnya mungkin perlu didiskusikan dulu sebelumnya komplikasi disebabkan seperti tadi sudah dijelaskan di anterior karena plexus ketserba di anterior ini adalah terdapat di caudal septum dan di posterior setelah dari di end of the conchamedia di belakangnya ada peramen spenopalatina yang keluarlah akten spenopalatina menguat anyaman di plexus di posterior dari rongga hidung jika terjadi apa yang harus kita lakukan jadi jangan panik karena epistaksis itu gradasinya besar mulai dari dia bisa berhenti sendiri tanpa ada tindakan berhenti dengan tindakan ringan berhenti dengan tindakan sedang berhenti dengan tindakan khusus dan berhenti dengan tindakan operasi besar jadi ada epistaksis yang berhenti dengan sendirinya tapi saya menjelaskan seperti ini sehingga kita begitu melakukan suatu akan melakukan suatu tindakan kita ada siap tindakan seperti apa alatnya seperti apa persiapan seperti apa bahkan komplikasi kalau mungkin ada yang terjadi seperti apa sehingga kita menjalankannya dengan tenang insyaallah hasilnya akan baik pertama tindakan darurat yang paling ringan adalah mencet cuping hidung mencet selama 10-15 menit bisa ditambah dengan S kalau ada pasien di disrukikan untuk bernafas melewati udut jadi jika ada perdaraan jika periksa lokal pada perdaraan hidung aktif itu itu menggunakan spekulum jika ada ya jadi persiapan alatnya diharapkan ada kalau tidak ada kita bisa angkat dengan jempol lalu bersihkan semuanya mungkin dengan kapas jika dengan diobservasi untuk cari tepat faktor pendaraannya lalu jika ada terjadi masih terjadi perdaraan kita bisa semprotkan dengan didokain epinefrin 1-10 ribu atau mungkin yang paling mudah sekarang kita bisa semprot dengan semprot hidung oximetazolin merupakan suatu dekongestan fasokonstriptor lalu biarkan tampon dengan oximetazolin 10-15 lalu dikeluarkan jika tidak ada perdaraan tidak akan sudah selesai hal ini susunan di atas ini dilakukan jika setelah melakukan pemencetan masih terjadi perdaraan tips untuk melakukan kita masuk tips untuk melakukan pemeriksaan fisik atau slob melalui hidung genasofaring adalah nomor 1 kita ukur jarak nares anterior sampai ke nasofaring bagaimana cara mengukurnya yaitu tarik garis dari nares anterior sampai tragus lalu kita bisa kurangi kurang lebih 1 cm nah daerah sinilah kira-kira daerah nasofaring sehingga kita bisa kira-kira ukur dengan dari slob yang kita akan masukkan kurang lebih sudah sampai atau tidak jadi jika terhambat di tengah kita tahu bahwa gig shop kita belum menyampai nasofaring lalu tips kedua adalah dilakukan ekstensi 70 derajat ini sangat penting harus diingat karena membuat garis garis lurus antara naris anterior ke nasofaring kalau kita melakukan tindakan seperti ini kita akan masuk bawah sehingga dia akan mencapai ke puncak tidak mencapai ke nasofaring selain itu kita harus inspeksi kelainan hidung yang ada jadi kita sebelum melakukan inspeksi dulu ada sikatrik depannya atau ada distorted atau ada saldenus atau apa yang tumor yang seperti tadi saya jelaskan sehingga menghindari adanya suatu komplikasi ini adalah skema yang tadi saya jelaskan kita ukur dari antara naris anterior sampai ke teragus lalu kita kurangi 1 cm di belakangnya kurang lebih di segera sini lalu kita bisa ukur kira-kira panjang dari suap kita itu sekitar sini kita bisa ukur sebelumnya dengan kira-kira tidak usah kita berimar tapi kita kira-kira tips selanjutnya adalah yang selalu harus diingat adalah selalu melalui dasar hidung selalu melalui dasar hidung selalu melalui dasar hidung kita akan melihat dasar hidung dari pemeriksaan linoskopi anterior nanti kita akan saya akan jelaskan setelah ini bagaimana menentukan titiknya kira-kira lalu ini juga penting kalau memegang posisi memegang kalau saya menyebutnya lah dart position seperti orang bermain dart jadi slotnya ada di depan sini kita pegang seperti ini tidak kita pegang seperti ini karena kalau kita pegang seperti ini kita akan lari ke atas kalau kita pegang seperti ini akan menentukan aslen 70 derajat akan masuk secara smooth ke dalam hindari membuat trauma ke arah media jadi kalau bisa jangan di arah ke tengah karena septum akan mempunyai sensasi lebih sakit sensasi sakit akan lebih timbul jika kita mengiritasi septum nasi hindari juga ke arah superior seperti tadi jangan memegang seperti ini karena makin superior makin sempit kita akan kedepannya akan makin sulit jika ada tahanan tidak sesuai dengan panjang kira-kira jangan dipaksa apakah kita tetap turunkan ke bawah pelan-pelan atau ya kita tarik kita tidak tahu depannya melangkah apa tapi kalau kita melewati dengan jalan yang benar insya Allah akan mulus lalu secara kita mencapai nasofaring dengan jarak yang kita tentukan tadi diamkan sebentar lalu kita bisa putar secara halus jadi tidak usah dikencang karena kalau kencang namanya diopsi ini adalah ilustrasi kita lihat kita bisa lihat kongka kalau romba hidung kita buka ada kongka inferior ada septum ada kongka media ada dasar hidung jadi yang kita hindari ini adalah garis kuning tersebut di atas ini dan titik yang kita masukkan adalah daerah yang bulat hijau ini menjauhi septum tidak ke atas dan berada di kurang lebih setengah segitiga dari garis tersebut ya jadi daerah sini kalau bisa kita masukkan insya Allah bisa rancar ke belakang karena menjauhi dari daerah yang sempit dan septum cara memegang slab seperti kita lihat seperti ini adalah yang saya bilang dark position jadi kalaupun kita masukkan derajat sudutnya akan kebawah jadi arahnya akan lurus kebawah ke nasofaring dan tidak akan kalau kita tidak mengukur dasar akan masuk ke atap dari rongga hidung nah seperti ini yang salah dia memulai dengan posisi memegang seperti memegang apa ya gayung itu akan naik ke atas ya nah ini ilustrasi yang kita lihat berada di celah dari kongka inferior berada selalu di dasar hidung dan menjauhi dari septum akan masuk ke nasofaring itu juga pada anak sama tapi ada perbedaan sedikit anatomi anak dengan dewasa yaitu pada anak mempunyai nasofaring yang lebih kecil dari anivoy tisu yang lebih banyak alat tumuli yang lebih rendah dan panjang kebawah rongga hidung yang lebih kecil rongga mulut yang lebih kecil juga dengan dasar lidah yang besar sehingga agak sulit jika kita suruh buka mulut A dan kurang kooperatif sehingga memerlukan bantuan lang smart yang perlu dipikir adalah ingat adanya floppy epiglottis dan epiglottis yang lebih tinggi dibanding dewasa sehingga kesepasan tanah surga mengapuntah itu kita akan melihat langsung epiglottis jadi pada waktu swap kita tidak mengarah ke bawah dikebalikan pada hidung jangan ke bawah ini lurus aja nanti kita akan bahas tentang cara area mana yang harus dilakukan swap kita masuk teknik pengambilan swap asofaring nomor satu adalah sisihkan sekret dan cairan hidungnya kalau bisa kalau bisa kalau gak bisa ya gak apa-apa karena sehingga kita yang yang didapat bukan sekret anterior hidungnya yang kita begitu kita masukkan kita harapkan mendapatkan sekret atau daerah di nasofaringnya walaupun ada literatur yang menjelaskan bahwa di rongga hidung pun terdapat reseptor sehingga virus pun dapat ditemui di sekret rongga hidung persiapan tindakan paham dan swip 01 ice pack code box sudah ada label nama jangan lupa ini biasa sudah mudah-mudahan saya ulang saja label nama disini nama pasien kode normal jika tidak tersedia dapat menggunakan mask menggunakan marker pada bagian berwarna putih pada kriotipnya yang penting harus ada identitasnya kita perlu gunting kita perlu alkohol minimal plastik klip formulir APD level level 3 yang wajib dan jangan lupa cuci tangan dengan disfenektan sebelum dan sesudah melakukan tindakan seperti persiapan desa komplikasi atau pemeriksaan bisa ditambahkan lalu pasien di tengah tengah dahkan maksimal kira-kira 70 derajat biar segaris dengan dagunya 70 derajat dengan tepi belakang kepala lalu siapkan buka dan ambil sop jakronnya lalu masukkan sop steril perlahan ke dalam rongga hidung sejajar dengan palatum menyusul dari dasar rongga hidung sampai kena sop laring lakukan dengan pelan tidak usah ditekan tapi didorong pelan sehingga sampai kena sop ring masukkan sop darkron dan rayon steril sampai terasa ada tahanan tahanan dengan ukuran yang telah kurang kita kira-kira yang tadi sudah kita ukur lalu dimasukkan hingga mencapai jarak kira-kira sama dengan nostril ke bagian luar putar slot darkron rayon setelah kiri ke kanan 180 derajat bisa dengan jari saja seperti ini tidak usah begini kita jari saja sekitar beberapa detik dan hapus ke bawah begitu selesai kita hapus ke bawah lakukan prosedur yang sama pada rongga sebelahnya dan masukkan darkron slot ke dalam medias transport selanjutnya kita lakukan teknik pengambilan slot orofaring kepala pasien tetap dalam posisi tengadah pasien diminta untuk membawakan mulut yang lebar lidah tetap di dalam rongga mulut jadi tidak perlu pasien mengeluarkan lidah seperti itu tetap di dalam mulut dan pasien diselusikan untuk mengeluarkan suara sehingga pasien malatong itu akan naik ke atas jika perlu dibantu dengan sepatu lidah terlihatlah orofaring dengan lampu kepala untuk membantu visualisasi dan darkron slot pusat area belakang tonsil kiri belakang tonsil kiri belakang tonsil kanan serta dinding faring lalu swab dikeluarkan masukkan ke dalam media transport akhir prosedur masukkan swab darkron steril ke dalam tabung media perlahan-lahan digunting tutup tabung kembali dengan rapat masukkan dilit parafin dan masukkan plastik clip jika lebih dari satu pasien plastik clip dibedakan untuk menghindari kontaminasi hilang simpan pada suhu 4-8 derajat jangan dibukakan dalam freezer taruh di coolbox dan sampel dikirim kurang dari 24 jam segera mungkin jadi demikian mungkin sekarang kita akan mari sama-sama untuk menyimak video resmi dari PP Perhat KL jadi Perhimpunan THT yang telah dibuat oleh Kodi Rhinology dan Karing-Faring tentang pemeriksaan atau pengambilan sampel silahkan mari kita simak ini adalah seratnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sehubungan dengan meningkatnya infeksi COVID-19 di Indonesia oleh sebab itu PP Perhatikan berusaha untuk mensosialisasikan cara yang tepat dalam prosedur tersebut mulai dari persiapan alat sampai dengan tahapan prosedur pengambilan spesimennya dalam prosedur ini APD lengkap wajib dikenakan apabila tidak ada APD lengkap tindakan ini tidak boleh dilakukan kami berharap prosedur ini dapat bermanfaat berikut adalah langkah-langkah persiapan dan prosedur tindakan tetap berhati-hati untuk mencegah penularan pada diri sendiri berikut ini adalah video tutorial yang diperuntukkan untuk seluruh jajaran tenaga medis dan para medis yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan swab nasofaring dan orofaring dengan menggunakan APD lengkap terima kasih telah menonton kepala pasien dalam kondisi tenggada masukkan dakron swab melalui dasar hidung sampai kena nasofaring ditandai dengan adanya suatu tahanan putar secara perlahan dakron swab sekitar 10 sampai 15 detik lalu keluarkan secara perlahan dari rongga hidung ini hanya gambaran ilustrasi terlihat dakron swab melalui dasar rongga hidung sampai kena safari untuk pengambilan pada pasien posisi kepala dalam posisi ditengadahkan seperti terlihat dalam video lalu putar dakron swab secara perlahan selama 10 sampai 15 detik setelah itu dakron swab dikeluarkan dari rongga hidung secara perlahan lakukan prosedur yang sama untuk rongga hidung yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati informasikan pasien bahwa prosedur ini dapat menyebabkan sensasi muntah dan tindakan ini hanya beberapa detik saja kepala pasien tetap dalam posisi tengadah minta pasien untuk membuka mulut dengan lebar tekan lidah dengan sepatu tang hingga celah orofaring terlihat dengan dakron swab usapannya di dalam kamsil kiri kanan serta dinding faring masukkan dakron swab ke dalam media transport prosedur selesai oke sekian sentasi saya semoga bermanfaat jika ada kekurangan atau ada yang tidak berkenan saya secara pribadi mohon maaf itu merupakan kesalahan saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 semoga selamat siang selamat menikmati